Memang ada kepung memang ramai orang Daripada kedai sebelah datang Semua datang Nah kepung saya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel Novi Story Saya sangat mengharapkan bahwa teman-teman Dalam keadaan sehat Olafiah Dan saya akan mereaksan satu buah video ya Bagaimana brutalnya orang Pakistan Yang menghantam tentara Malaysia Sampai Benjol Dan lucu tentara ini dia tidak berdaya Karena dia dikepung oleh orang-orang asing Gabungan Ada orang Pakistan, orang Bangladesh dan lain-lain Jadi disini kita bisa melihat ya Bahwa betapa tidak berdayanya Malaysia menghadapi Pendatang-pendatang dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Romania Oke langsung aja kita reaksan Kita akan lihat dulu videonya seperti apa ya Penegara ini Kian hari makin bertambah Sehingga kan mereka semakin berani Bertindak melakukan Bekara yang menyalahi undang-undang Kadar jenayah juga semakin meningkat Di kalangan warga asing Difangkan warga asing pada awalnya Datang ke negara ini untuk menibatkan diri Dalam pekerjaan yang telah dikhususkan Bahkan walaupun Kerana sudah tinggal begitu lama Mereka sudah berani melakukan aktiviti Di luar batasan Apabila mereka berkumpul secara ramai Bukan sahaja sering terdengar Kes warga asing Mengganggu rakyat tempatan Malah mereka semakin besar kepala Dan tidak kentar dengan pihak berkuasa Terbaru kecoh di media sosial Tentang kejadian dinilai tiga Yang melibatkan warga asing Melalui perkongsian di akaun TikTok Ustaz Sofian Warga Pakistan yang membuka kedai Dinilai tiga lupi sembilan Telah bertindak kasar terhadap Rakyat tempatan Mereka bukan sahaja mengepung Tetapi telah melakukan kekerasan Terhadap seorang Abang Askar Dalam satu rakaman video yang lain Kelihatan Ustaz Sofian Bersama Abang Askar terbabit Yang menjadi mangsa samseng Pakistan Lelaki itu menceritakan detik-detik Jemas kejadian sebenar Yang berlaku Dan bertindak membuat laporan polis Selepas itu Bagaimanapun Apa yang menghairankan Abang Askar terbabit Menjelaskan terdapat seorang anggota polis Yang menasihkannya Agar tidak memanjangkan hal itu Sekiranya sayangkan kerjanya Sebagai penjawat awam Jadi ini tentara Malaysia Yang masih aktif ini Datang melapor ke polisi Namun polisi itu Memberikan nasihat bahwa Jangan diperpanjang persoalan ini Karena Akan berdampak Dengan pekerjaan kamu Jadi Jadi sayangkan Supaya menyayangi pekerjaan kamu Dan lucunya ya teman-teman ya Disinilah bahwa Malaysia ini sedang Tidak baik-baik saja Malaysia ini sedang Dilanda korupsi yang besar-besaran Terbukti kemarin Perdana Menteri mereka Najib Rasat ya Sudah ditangkap Dan juga istrinya Dalam tuduhan korupsi Dan juga Petinggi-pertinggi Malaysia Sebelumnya ya Seperti mantan-mantan Perdana Malaysia yang lalu Bahwa mereka semua Ada indikasi-indikasi korupsi Termasuk Petinggi-pertinggi partai Dari Yang berkuasa di Malaysia Pada saat ini Penjelasan itu dikongsikan Menerusi siaran langsung Di akaun TikTok Ustaz Sofian Bagaimanapun Rata-rata warga maya Mempersoalkan Mengapa warga asing terbabit Tidak dikenakan tindakan Yang sepatutnya Dia ni orang Malaysia Lepas tu sekarang dia cakap Pekerja dia lari Sekarang dia nak bawa Pekerja tu kat sini Sekejap Sekejap Saya punya sound ada Double Double Saya punya sound double Siapa ada Ni Tolong-olong pelankan Ni Tolong pelankan sound Ok 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 Teruskan mamadakan Teruskan Ok so sekarang ni Sekarang ni dia tunggu Dia nak bawa Pekerja dia yang hantuk Kepala tentera tu Dia nak bawa kat sini Sebab saya cakap Selagi tak settle Tak settle hal ni Betul Betul Macam mana Ustaz Macam mana Diorang boleh pegang Tentera Ustaz Tentera tu datang Dengan bini dia Lepas tu Kepung dengan 15-20 orang Jadi tentera ini Datang ke tempatnya Pakistan itu Atau warga asing itu Bersama Isteri dan Dia naik mobil ya Teman-teman Dan dia dikepung Oleh 5-20 orang Pakistan di sana Hmm Sekarang ni Sekarang ni Dia mesti tahu Pekerja tu siapa Pekerja tu Permit di kedai mana Macam mana Dia ni Macam mana dia ni Dia ada IC ya Tanya dia Dia ada IC ya Dia cakap dia orang Malaysia Yang ni lah Masa anak dia Dia orang ada orang Malaysia Dia orang bawa main Keturunan Mak, bapak, tok, nenek Dia orang semua Main negara kita Jadi macam ni lah Memang nak kepung Memang ramai orang Dari kedai sebelah datang Kedai sebelah ni datang Semua datang Nak kepung saya Lepas tu Saya pun tak boleh buat apa Pasal saya fikir ada Anak bini dengan kereta saya Jadi takut jadi apa pun Saya pun Kecu-kecoh-kecoh itu Sampailah benda tu Sampai saya bawa balik Benda tu barang tu lah Tapi Saya rasa macam tak perlu hasil lah Pasal saya sebagai seorang tentera Rakyat orang Malaysia Saya kena Benjur kepala Daripada warga asing Daripada Pakistan Jadi tak ada lah Jagi hospital belum? Saya jagi nak pergi hospital Daripada report polis tu ada Tak ada report Ok ok Saya tanya Semasa buat report polis Belum pergi hospital Terus pergi buat report polis? Ya betul Report polis Sebenarnya kena pergi hospital dulu Baru buat report polis? Pasal yang Dekat balai polis tu Tadi dia ada keluar Daripada surat polis tu lah Pergi buat rawatan dulu Untuk bawa pergi Haa bawa warna kuning ni ada ni Ok ok Surat ni Surat polis ni Ok ok Untuk belakang tu Laporan saya Dalam laporan tu ada tulis tak Yang Pakistan kepung semua ada? Pakistan kepung Ada ramai orang Lepas tu dia ada tulis Dia hentak dayi saya Pakai dayi dia Jadi ini tentara teman-teman Dipukul Dibenjol kepalanya Dia menggunakan Kepala Pakistan juga Sehingga Nampaknya Orang Pakistan ya Tentu badannya lebih besar Dibanding tentara ini Sebagai orang Melayu Lanjut ya Nanti kita jelaskan kembali Pasal saya jadi Haa AIO dia ada buka Dia ada buka IP dia buka Saya-saya nampak tu Haa Dia buka kes apa Tak tahu Tapi dia cuma Yang kat balai tu Beritahu saya Haa Dia cuma cakap Kes ni Dia tak boleh kena tangkapan Pasal apa Benda ni tidak melibatkan Apa Dia tak pakai benda tajam Ataupun dia tak ugut saya Dia cakap yang tu Saya cakap Mana boleh macam Dia cakap Dia cakap Dari penjur pun Tak boleh buat tangkapan ke Dia cakap Tak boleh Ini akta dia Dia cakap Memang law tu Dia cakap Saya pun tak faham Law dia akta mana Dia tak Lalu bagitahu Dia cakap pasal kor tentera Haa Jangan buat kes ni Haa Lagi satu Dia cakap dengan saya Haa Dia pun macam Gertak saya lah Ceritanya Kalau saya sebagai Penjawat awam Kalau boleh Janganlah benda ni Jadi kecoh Sampai ke atas Sampai mahkamah Takut awak penjawat awam Awak sayang lah Kerja awak Jadi saya pun Memang fikir Macam bayi lah Saya sayang kepada Kerjaya saya Sebagai tentera Jadi disini teman-teman ya Ternyata Kasus ini Di benjol Tentera Malaysia ini Dia tidak bisa dihukum Karena tidak menggunakan Benda Tapi menggunakan Anggota tubuh Jadi Kalau di Indonesia kan Masuk dalam Tipirnya Tindak pidana ringan Harusnya tetap bisa Ada hukum ya Tapi saya tidak tahu Bagaimana hukum-hukum Di Malaysia Dan setelah Tentera ini melapor Justru dinasihati Bahwa ini Tidak usah diperpanjang Sayangi Bekerja kamu Jadi disini intinya Bahwa orang-orang Pakistan ini Di backup Oleh orang-orang Atau pejabat-pejabat Di Malaysia itu sendiri Tentu saya Pejabat Malaysia itu Sudah menerima uang Menerima pungli Menerima rasuah Korupsi dan segala macamnya Jadi Malaysia saat ini Betul-betul Ini Sedang tidak baik-baik saja Korupsi Merajalela Di berbagai level Jabatan Kita biarkan warga asing Kita biarkan warga asing Bila punya air air Itu sajian kan Haa sajian Ya betul Sajian Sajian bagi nasihat Macam tu Haa sajian Itu saya cakap Patutnya dia tengok Kita dah lah Saya dah penjawat awam Polis tu pun penjawat awam Jadi tak boleh lah Macam tu Dia patut kena lebih kepada saya Dan saya pun kepala dah Bengkak dah Takkan dia lebih kepada warga asing Orang tu pun saya dengar Baru-baru ni tak ada permit Kosong juga orang tu Orang tu kosong Okey Dia ada panggil dah Orang tu pergi balai Saya pergi balai Memang orang tu tak timbul langsung Yang hentak air saya Memang saya tak nampak langsung Orang tu tak timbul Macam mana sajian tu Boleh beritahu Bahawa tak boleh buat tangkapan Kalau tu buat tangan kosong Tak boleh buat tangkapan Kita pergi Tumpah balik muka warga asing tu Tengok dia boleh tangkap Kita ke tak boleh Betul dia cakap Haa ni Pasal apa Jadi kata Ustaz Sofyan ini Kalau memang Kita memukul orang Tidak perlu Menggunakan benda Dan tidak ada Tidak ditangkap Lebih baik kita pergi Pukul kembali Orang Pakistan itu Atau orang asing itu Kalau memang Tidak ada hukum Yang bisa menangkap Kalau tidak menggunakan Alat yang Atau benda Kes ni Dia tak pakai senjata Macam tajam Apa semua Jadi tak boleh buat tangkapan Dia cakap gitu Saya rasa Ini perlu kita buat Nanti kita pergi Balik di balai tu Buat laporan Buat laporan kepada Jabatan Integriti PDRM Buat laporan kecil Dan tulis Nama sarjant Boat dan apa yang Sarjant tu cakap Tulis semua Jangan terperinci Buat laporan Kejabatan Integriti Polis Kita tengok Sarjant ni Nak kena tindakan Itu saya cakap Itu saya cakap Lepas tu Dia macam Saya tak tahulah Dia orang ni Lebih kepada warga asing Padahal dia orang tak fikir Saya sebagai anggota tentera Pala dan ni Patut dia orang lebih Kepada saya Patutkannya terus Melulu kat Warga asing tu Macam ni Saya cakap Macam ni Saya sebagai tentera pun Dah kena macam ni Apa lagi orang awam Kat situ Okey guys Hari ni aku dah terima Perkabaran Satu kes Nilai tiga katanya Seorang anggota Tentera Yang maklumkan Dipukul Atau dihentak Oleh Pakistan Nilai tiga Jadi Tadi aku dah bertanya Pada teman-teman Aku kawan-kawan Memaklumkan Ada yang maklumkan Kesnya Nak tukar kerusi Jadi Nak tukar kerusi Mungkin lah Ada provokasi Atau apa Sekalipun Dan dia Katanya Pakistan Sampai lima Hingga lima belah orang Bergepung Mengepung Lelaki ni Yang pertama Aku tak tahu Daripada kamp mana Aku tengah dapat Gak maklumat Kedua Aku kata Kalau askar ni Kena pukul Tak ada askar Atas mereka Aku malulah Sebagai bekas sentera Sebab zaman aku dulu Kalau dah jadi Macam ni gelap Tempat tu Dah berlaku pun Serius lah ya Mungkin undang-undang Sekarang ni undang-undang Lebih 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 kuat Terus dia kawan Tulus dia kawan Tak dapat Jadi teman-teman ya Ini bapak ini adalah Mantan tentara Dan dia mengatakan Bahwa pada jamannya dia Karena dia udah pensiun Kalau ada Orang yang memukul Tentara Orang sipil Apalagi warga asing Sudah gelap lah Katanya tempat itu Dan dia tidak akan peduli Undang-undang Itu undang-undang belakangan Yang penting Kesetia kawanan Nah ini yang terjadi Di Indonesia Kalau ada orang Indonesia Orang sipil Indonesia Memukul tentara Pasti dihajar Habis-habisan Atau dicari oleh Aparat Tentara Indonesia Salahnya tak salah Nombor dua Kita pergi dulu Baru cerita Jadi Maaf lah Mungkin aku Bukan seorang Bekas tentara yang baik Tapi Aku dan sahabat-sahabat Orang lama-lama dulu kan Syetia kawan dia Melebihi segalanya Sebab dia ada body Body itu akan mati Sama dia Jadi Apalagi kawan-kawan Dalam camp dia Okey Tapi apa yang aku nak sebut Dekat sini Yalah Seandainya Budak Budak Melayu Dia salah sekalipun Sebagai warga asing Mereka boleh saja Melapor kepada polis Jika mereka mempunyai Dokumen yang cukup Perniagaan yang sah Dan sebagainya Lagipun Adalah tak masuk akal Di luar pemikiran Apabila warga asing Yang mencari makan Dalam negara kita Boleh Memukul Memprovokasi itu Mungkin tak apa Sikit-sikit lah Memukul Ini maklumkan ya Kita cek balik nanti Orang tempatan Walaupun kesnya Apatah lagi Kalau budak ni Berkast Budak ni tentera Atau polis Lagilah Kita Nak tanya Di mana Pihak berkuasa Inilah setiap hari Yang aku sebut Ustaz Sopian sebut Kawan-kawan kita sebut Bahawa Warga asing Di negara kita Semakin besar kepala Dan mereka Dan mereka Tidak akan dapat Ditandingi Oleh undang-undang Kerana mereka Mempunyai Uang Ok TikTok telah cakap Banyak-banyak Bang Nanti kena ban Yang mana Undang-undang itu Hanyalah Sebagai Bahan permainan Kepada Orang yang Ada Wang Dan Kepada Pihak berkuasa Atau Sesiapa yang Mempunyai kuasa Yang menjadikan Wang Sebagai Tuhan sebahannya Aku Serang Sebut Kerana Kenapa Kita gagal Untuk Menghapuskan Kegiatan-kegiatan Haram Apabila Pihak berkuasa Orang-orang yang Mempunyai kuasa Menjadikan Tuhan Menjadikan Wang sebagai Tuhan Sembahannya Atau Bapak ini Menjelaskan Bahwa Negaranya Sebenarnya Tidak baik-baik Karena Semuanya Adalah Yang banyak Uang Itulah yang Berkuasa Itu yang Digambarkannya Dan saya Juga Sangat lucu Sekali Seorang Tentara Malaysia Ini Dipukul Dan dia Tidak Berdaya Dia Hanya Melapor Kepada NGO Baik Teman-teman Satu Buat Video Yang Saya Reksian Dari Nurmoh Jangan Lupa Super Nurmoh Sebagai Video Denara sumber Kita Untuk Kali ini Jangan lupa Di like Di komen Dan Di subscribe Jadi demikian Satu hal Yang sangat Memalukan Sekali Tentara Malaysia Dipukul Oleh Orang Pakistan Orang Asing Lagi Yang memukul Tentara Malaysia Dan dia Tidak Berdaya Bukan Hanya Tentara Itu yang Memalukan Tapi Sebuah Negara Yang Bernama Malaysia Yang Katanya Mempunyai Kedaulatan Yang Begitu Berkuar-kuar Kalau Menghadapi Orang-orang Orang Banglades Dan Orang Rohingya Demikian Video saya Untuk Kali ini Jangan lupa Disupport Video saya Supaya Semangat Lagi Memberikan Atau Menampilkan Video-video Dari Negara Tetangga Malaysia Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh